Intro Halo Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Anas di channel M.A.T.E. Oke, kali ini saya akan memboxing sebuah hape, ini hape adalah hasil flash sale dari GDID, harganya Rp 999.000, ini saingan berat Xiaomi Redmi 5A, yang dulu harganya flash sale pertama juga Rp 999.000, tapi sekarang naik Rp 100.000. Intro Oke, ini dia Meizu M6, dulu sebutnya terlihat putih polos dengan tulisan Meizu M6 berwarna biru, disini ada tulisan Meizu. Terus di belakang ini ada keterangan model M711H, kapasitas room atau internal storage nya 16GB, RAM nya 2GB, bla bla bla. Ini sudah dibuat di Indonesia, karena ini adalah garansi resmi ya, bukan garansi distributor. Ya, ini device dari Meizu M6, berwarna silver, dan di depan ini putih, kita kesampikan dulu, lalu kita buka lagi, terus ini ada sim tray injector, bentuknya lucu, bulat. Kayak ikon flyme, OS nya dari Meizu. Terus kita buka ini ada, ya kitab kitab, dan informasi tentang keamanan, kekepanduan juga. Ini ada kabel USB, tipenya micro USB, bukan type C. Ada kepala charger, outputnya 5V 1500MA. Tuh, ternyata dibawakan sebuah headset mayan. Headset, jarang-jarang. Di HP-HP sekarang itu banyak yang tidak dibawakan headset. Ya, ini dia dalam paket pembeliannya, kita akan dapat seperti ini. Kita rapikan dulu. Oke, sekarang kita lihat device dari Meizu M6, berwarna silver. Ini masih ada plastik yang menempel. Kita klentek aja ya. Yow. Terus ini, ini di belakang juga ada plastiknya. Gak usah di klentek. Soalnya ini, buat saya jual lagi. Ya, ini back covernya berbahan dari plastik polikarbonat. Bukan metal. Tapi soal build quality, saya percaya Meizu menggarap dengan sangat apik. Nyaman dipegang. Kita lihat dari penempatan tombol. Ya, ini di samping kiri ada slot SIM. Kita buka. Ya, tipenya hybrid. Jadi kita harus gantian untuk menaruh SIM 2 atau microSD. Terus di atas ini ada lubang cek audio 3.5mm. Samping kanan ada tombol power dan tombol volume rocker. Terus di sisi bawah ini ada lubang micro USB. Ini lubang speaker. Yang pasti satunya lubang microphone. Beralih ke bagian belakang. Ya, ini ada kamera. Resolusi 13MP. Dual tone LED Flash. Mantap. 999.000. Ini pakai dual tone LED Flash. Bukan single LED Flash. Terus ini ada garis. Ini mungkin garis antena ya. Di bagian depan ini ada layar. 5.2 inch. Resolusinya HD. Terus ada kamera, earpiece, sensor. Dan ini ada tombol kalau Mezu. Penamakannya M-Touch. Ini bisa buat fingerprint. Tombol back dan juga bisa tombol home. Ini bisa dipencet ya. Kayak di Samsung. Sekarang kita nyalakan. Sekarang kita nyalakan. Ini sudah melewati setup widget. Dan sudah saya setting sensor pemindai sidik jarinya. Langsung saja kita coba aja ya. Ini ternyata sensor pemindai sidik jarinya tidak bisa dalam keadaan layar mati. Harus dinyalakan dulu. Bisa dikatakan cepat. Akurasi dan kecepatannya ini. Mantap. Ya, cukup disentuh. Langsung bisa membaca. Yang ini semua aplikasi ditaruh di home screen. Tidak ada apps driver. Kita lihat di pengaturan. Untuk versi Androidnya 7.0 atau Nougat. Meskipun bukan yang terbaru Oreo. Tapi ini tidak jadul-jadul banget. Tidak ketinggalan. Versi Flyme-nya 6.2. Kita lihat penyimpanannya. Dari 16 GB. Ini yang bisa kita pakai. Sekitar 9,5 GB. Ini bisa ditambah dengan microSD. Ya, Flyme ini bisa memakai tema. Agar kita tidak bosen tampilannya. Kita coba kameranya. Kamera belakang. 13 MP. Ya, seperti HP-HP Meizu lainnya. Ada mode Pro atau mode manual. Ini shutter speed bisa sampai 10 detik. Terus ISO. Mamo Focus. Dan lain-lain. Ya, untuk kameranya ini menurut saya. Memang bagus ya. 13 MP. Terus untuk kamera depan. Kamera depan. Ya, untuk kamera depannya ini. 8 MP. Ya, ini untuk prosesornya. Memakai prosesor dari Mediatek. MT6750. Octa-Core. 1,5 GHz. Ya, prosesor ini. Setidaknya lebih bagus. Dibanding prosesor di Xiaomi Redmi 5A. Yang memakai Snapdragon 425. Lebih powerful ini. Kalau disajarkan dengan Snapdragon. MT6750 ini sekelaslah dengan Snapdragon 435 di Xiaomi Redmi 4X. Oke, sekian dulu video unboxing dari Meizu M6. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik like dan share jika video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe channel M-Attack untuk mendapatkan informasi seputar gadget murah lainnya. Anas dari Blitar Mamin Nurudiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.